Ayo Uli Asisten Gak jelas siapa asistennya Terima kasih Cak Hardi Cak Hardi ini kakak tertua kami di Staf Khusus Presiden Jadi kalau kami memanggil Cak Hardi itu Pasti dengan nama Kakak tertua karena beliau paling pertama Bersama Kang Teten Mas Duki Jadi Staf Khusus Presiden Dan beliau juga kakak tertua kami Di Yayasan Purikawan Ubud Jadi memang betul-betul Menjadi bagian dari keluarga kami Dan terima kasih sekali lagi Mas Kardi Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Om Swastiastu Namo Buddhaya Namo Sangyang Adi Buddha Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Rahayu Yayasan Purikawan Ubud Sangat bersyukur Merasa ngayu bagian Merasa terhormat pada Sore hari ini Atas kehadiran tamu-tamu penting Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian Terima kasih atas kehadiran Pak Menteri Kooperasi Dan UKM Kang Teten Mas Duki Beliau juga adalah sahabat Dari Yayasan Purikawan Ubud Karena pada Momen Terakhir dihilir kemarin Di Ketewel Beliau hadir Bersama kita semua Terima kasih atas kehadiran Kang Teten Saya juga menyampaikan Rasa hormat Terima kasih atas kehadiran Ibu Menteri Ibu Bintang Ini keluarga kami Dari Bali juga Dulu Kakek beliau Kalau gak salah Beliau bergerak Risi Agung Penatih Adalah bagian dari Keluarga besar kami Di Geria Gedikutri Kakek kami Di Geria Gedikutri Itu menjadi Nabi dari Guru Dari kakeknya Dari Ibu Bintang Jadi saya dan Ibu Bintang Itu sudah Sangat dekat Dan saya dengar Waktu kecil Beliau Menggandeng Kakek beliau Pakai Pespa Kalau gak salah Ke Geria Gedikutri Ini suatu Peristiwa yang luar biasa Pada masa itu Yang kami kenang Selalu Terima kasih juga Kehadiran Pak Wamen Desa Budi Aris Tiadi Ini baru selesai Atau baru pulang Dari Bali juga Ini sering juga Ke Bali Beliau sangat Perhatian terhadap Bali Terutama Desa-desa wisata Dan katanya Sebenarnya Desa di Bali Gak perlu dibantu lagi Tapi kayaknya Perlu terus dibantu Pak Menteri Jangan ditinggalkan Kemudian Pak Wamen Helaka Juga Teman kita Sahabat kita Karena beliau Di Hulu Waktu kami Menyelenggarakan Acara di Batur Beliau hadir Bersama Teman-teman Helaka Membantu Waktu itu 25.000 Pohon Untuk ditanam Di kawasan Hulu Gunung Batur Dan sekitarnya Terima kasih Pak Wamen Helaka Di sini Di sini juga Hadir Bapak Ibu Anggota DPR Pak Sudirte Kemudian ada Pak Supadme Rudana Terima kasih Juga dari DPD Hari Weda Kemudian juga Dari Staf Ahli Di sini juga Hadir Dari Kemenko PMK Terima kasih Ibu Hadir Bersama Kami Di sini Deputi KSP Dan juga Teman-teman Dari Staf Khusus Presiden Juga Hadir Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Matur Suksema Di sini Juga Hadir Tokoh-tokoh Matindu Yang Mulia Bante Terima kasih Bante Bisa hadir Bersama Kami Tokoh-tokoh Bali Di Jakarta Juga Matur Suksema Sampun Rahim Rahim Puniki Acara sore hari ini diselenggarakan untuk membantu sebenarnya saya menjawab pertanyaan dari Pak Menseknek Propetor Pratikno Namun sayang sore ini beliau tidak bisa mendengar langsung jawaban saya karena beliau pamit mendapatkan tugas mendampingi Bapak Presiden di acara hari ulang tahun P3 pertempatan pukul 16 sore hari ini Tapi beliau titip salam dan menyampaikan Apa Nanti kinespeksma melalui daring Pak Menseknek itu sering mampir ke ruangan kami Saya dan Mas Kadi yang berada dalam satu lantai di gedung utama Seknek Ini beliau tanya seringkali Gungari ngapain aja lama sekali di Bali gitu Itu ditanyakan setiap beliau ke ruangan kami selalu menemukan ruangan saya itu lagi kosong Tapi beliau beruntung sebenarnya karena Di tengah kosongnya ruangan saya itu beliau berkesempatan untuk menghabisi jatah makan siang kami di kantor Jadi kami di kantor biasanya ada makan siang yang makanan rumahan dan Pak Menseknek lebih suka makan di tempat kami karena Tidak sesehat makanan di ruangan beliau jadi ya Kalau di ruangan kami itu bisa makan lebih leluasa begitu Nah Mengapa saya sering ke Bali terutama di masa pandemi gitu Pandemi telah mengentakkan kita semua Nah itu seperti pada saat itu komputer kita sedang shut down pada masa pandemi ini Membuat semua orang itu jeda dan sedikit berjarak dengan rutinitas gitu Banyak orang kembali ke kampung saya kira di orang Jakarta itu kembali banyak ke desanya masing-masing Tetapi sesungguhnya kita kembali ke akar gitu Seperti pekerja urban yang lain saya juga kembali ke Ubud Walk from Ubud itu Dan ternyata membuat saya juga akhirnya ketagihan gitu Jadi bisa ikut ratas dari Ubud itu sangat asik sekali Di situ saya menyadari ketika lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga banyak hal yang belum kita kerjakan Termasuk menjaga dan merawat mengembangkan warisan keluarga Kami di keluarga puri kawan Ubud diwarisi oleh para leluhur kami Artakarun yang luar biasa Artakarun yang sangat berharga Bukan tanah Kalau mungkin di puri-puri yang lain Gak tahu di puri satria tempatnya bebintang itu masih ada tanahnya gak Atau sawah Tetapi kami diwarisi oleh para leluhur kami itu 42 cakepan lontar Atau manuskrip Lontar itu diwarisi dari generasi ke generasi turun-temurun Dan lontar itu dikumpulkan oleh kakak kami yang bernama Ide Anak Agung Gedeoko Krebek Kakek kami ini seorang sastrawan Jaksa, Sedan Agung Dan juga Juru Bahasa Kakek kami itu pencisa sastra Beliau bahkan membuat katalog lontar Yang ada di jaman beliau di sekitar Ubud Ini gambaran dari kakek kami waktu muda Ini kami pasang di gedong gitu Kecintaan beliau pada dunia sastra sangat luar biasa Dan menjadi inspirasi bagi kami semua di keluarga puri kawan Ubud Ketika usia beliau sudah beranjak senja Beliau hanya di perbaringan terkena tujuh atau rematik Tapi beliau tetap menulis Menulis dalam buku tulis kertas dan pensil warna Jadi beliau tetap menulis Walaupun usia beliau sangat sepuh Beranjak dari kesadaran tentang warisan Harta kuarun yang luar biasa Kami sepakat di keluarga puri kawan Ubud itu Mendirikan yayasan berbasis keluarga Mengapa keluarga? Karena setiap keluarga di Bali Ada semacam kule driste Kalau di Bali itu ada catur driste Desa driste Kuna driste Lokal driste Sastra driste Empat driste Tapi sebenarnya ada satu hal yang penting yaitu kule driste Driste yang dibangun di tingkat keluarga Karena di tiap keluarga itu pasti ada warisan Seperti keris, pusaka Ada juga warisan berupa wastre Ada juga dalam bentuk lontar Ada bentuk taksu, gamelan Ataupun taksu tari, kerawitan dan lain-lain Yang memang dimiliki oleh keluarga itu Untuk semua warisan ini bisa bermanfaat Bagi orang banyak Itu tentu kami ingin Mengelola semua hal itu Supaya lebih kekinian Dalam bentuk yayasan Organisasi yang lebih modern Yayasan, puri kawan Ubud Dan setiap kaum kami sekarang ini Menggelar ajang tahunan yang kita sebut Sastra Saraswati Sewana Sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan Dan juga pemajuan terhadap Warisan yang diberikan oleh para leluhur kami Dan tentu akan meneruskan 42 cakepan lontar Yang kami miliki itu Sejak kecil saya melihat 42 cakepan lontar itu Disimpan dalam lemari Pada hari Saraswati itu hari suci Setiap 6 bulan sekali Lontar-lontar itu diturunkan Untuk disenggarakan upacara Di hari suci Saraswati Lontar-lontar itu kami rawat Supaya tidak hancur Termakan ngengat Dan membuat katalog sederhana Dan kemudian kami Berterima kasih pada penyuluh bahasa Bali Yang ikut merawat lontar kami Dan membuat katalog yang lebih rapi Jadi ini adalah proses yang melibatkan anak-anak muda Untuk ikut merawat warisan Peninggalan dari leluhur berupa lontar Jadi dirawat dalam bentuk pembersihan lontar Dan kemudian dibuatkan katalognya Pada tahun 2017 Kami mulai melakukan upaya konservasi Secara lebih serius 2018-2019 Lontar-lontar itu kami digitalisasi Dipoto Lalu dilakukan alih aksara Pada Juni 2019 Preview lontar yang sudah dipoto Dalam bentuk digital itu Kemudian di launching Di dalam website Yang dimiliki oleh Purikawan Ubud Dan di launching oleh Pak Dirjen Bang Hilmar Parit Dan itu membuat Lontar-lontar yang sebelumnya tersimpan Di dalam lemari itu Kemudian kami coba digitalisasi Dan kemudian bisa dibagi Kepada orang lain Untuk ikut membacanya Dari sini kami beranjak Dari digitalisasi Ke arah apresiasi Ketika pandemi mulai melanda dunia Pada ketika seluruh dunia Bingung menjelaskan Apa yang tengah terjadi Kami melihat lagi Lontar yang dimiliki oleh Puri Jadi 42 lontar itu dibaca lagi Didiskusikan lagi Dalam bentuk publik bagian online Jadi ada apresiasi Ada diskusi yang kita Lakukan secara rutin Tahun 2020 Memanfaatkan Masa pandemi itu Akhirnya proses diskusi itu Melahirkan satu buku Yang namanya Mulat Sarida untuk Bali Bangkit Itu ada 167 alaman Yang didasarkan Atas diskusi yang sudah dilakukan Di situ kami mengapresiasi Kembali konsep wellness Dan well being Yang ternyata menjadi konsep kunci Dalam kesehatan Dan bagaimana Menggerakkan ekonomi di Bali Jadi ini konsep-konsep Yang coba kita diskusikan Di dalam publik bagian Nah setelah itu Kami tidak berhenti pada apresiasi Jadi dari digitalisasi Apresiasi Kita beranjak pada kreasi Dan aksi Tahun 2021 Kami menggerakkan Ajang Sasra Saraswati Sewana Yang pertama kali Dengan mengambil tema Pemarisuda Gering Agung Ini karena konteksnya pandemi Kami mengangkat satu tema Yang terkait dengan pandemi Pada saat itu Sasra Saraswati Sewana Diisi dengan ajang kompetisi Untuk menulis kembali Ini kreasi Kekawin Geguritan Kidung Satwa Puisi Cerpen Dan Cerpen dan puisi berbahasa Bali Jadi tidak hanya Sasra Bali Klasik Yaitu Geguritan Kekawin dan Kidung Tetapi Dan satu Tetapi kita juga Masuk ke Cerpen Dan puisi berbahasa Bali Jadi Ini satu Inovasi baru Karena Selama ini Kita mewarisi saja Kekawin dari Para leluhur Belum Mengkreasinya Oleh karena itu Momen pandemi itu Kita gunakan Untuk mengkreasi Sasra Bali Klasik Yang memang Mencatat Apa yang kita Terjadi pada Masa Pandemi Jadi ini Satu Hal yang Menarik Menurut saya Karena Tidak sekedar Kompetisi Karena sebelum Kompetisi Mendapatkan Peserta Mendapatkan Tiga hari Workshop Yang diikuti oleh Seratus Peserta Sebagian besar Anak-anak muda Bali Workshop Sasra modern Diikuti oleh Tiga ratus Peserta Dan dua hari Workshop Sasra klasik Diikuti 150 perserta Kami sangat Gembira Karena atusiasme Peserta Workshop Untuk mengirimkan Karyanya Ada Tiga ratus Empat puluh Tujuh Tujuh Karya Termasuk Enam Kategori Seratus Tujuh Tiga Puisi Berbahasa Bali Lima Pertua Karya Cerpen Berbahasa Bali Lima Satu Karya Geguritan Tiga Lapan Karya Satu Bali Satu Itu Kayak Cerita Anak-anak Kemudian Lapan Karya Kidung Ini Prestasi Karena Di masa Pandemi Kita Melahirkan Lapan Belas Kidung Lima Belas Karya Kekawin Nah ini Yang Surprise Kekawin Dan Kidung Ini Karena Kekawin Ini Suatu Yang Langkah Sekali Kita Bisa Dapatkan Sekarang Dan Karya-karya Terpilih 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 Dari Semua Ini Sudah Kita Kumpulkan Dalam Buku Yang Tebalnya 818 Alaman Jadi Karya-karya Ini Menjadi Karya Yang Bisa Mencatat Apa Yang Terjadi Pada Masa Pandemi Kami Juga Menggelar Tokso Millenial Nyasra Yang Disiarkan Di Radio Andegara Anak Muda Bali Tertarik Dan Termotifikasi Menulis Karya Sasra Bali Ini Ada Salah Satu Bentuk Tokso Yang Anak-anak Muda Yang Berbicara Tentang Sasra Bali Aksara Sasra Dan Bahasa Bali Dan Artinya Untuk Mengenalkan Bahwa Di era Kekinian Anak Muda Bali Banyak Yang Masih Mencintai Sasra Bahasa Dan Aksara Bali Yayasan Purikawan Ubud Juga Menggunakan Pendekatan Pop Culture Untuk Mendorong Anak Muda Bali Mencintai Aksara Bahasa Dan Sasra Bali Ini Salah Satunya Adalah Kampanye Maimo Bahasa Bali Yang Melibatkan Melanials Dan Kelompok-kelompok Band Ada Napikula The Hydrant Alien Child Mbok Gek Manda James Manja Widi Widiana Ini Direkam Ini Biasanya Nyanyinya Bahasa Inggris Tetapi Kemudian Group Band Ini Kemudian Kita Minta Untuk Membuat Lirik Bahasa Bali Dan Menyanyikan Jadi Ini Sebagai Bagian Dari Kampanye Untuk Penggunaan Bahasa Bali Dengan Pendekatan Pop Culture Sehingga Anak-anak Muda Bali Juga Dengan Itu Bisa Ngikuti Kemudian Lomba Cartoon Strip Main 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 Bahasa Bali Dikuti Oleh 157 Peserta Ini Kami Bikin Pendekatan Bagaimana Mempopulerkan Bahasa Bali Melalui Cartoon Dan Karya Pemenang Ini Kemudian Dipamerkan Secara Virtual Dan Kemudian Dibukukan Nah Ini Kita Sudah Bukukan Tiga Buku Tahun 2021 Dan Bisa Dipesan Di Tokopedia Kurang Lebih Tahun 2022 Kami menggelar lagi Sasra Saraswati Sewana Dengan Pendekatan Yang Berbeda Yayasan Purikawan Ubot Tidak Hanya Ingin Bergelut Di Dunia Sasra Melainkan Menurunkan Sasra Dalam Agenda Aksi Menyambung Ilmu Dengan Amal Dalam Bahasa Jawa Yang Ilmu Katilaku Tema Yang Dipilih Toyo Uri Pinbu Usada Deng Sang Askara Air Sumber Kehidupan Dan Penyembuh Peradaban Kenapa Air Air Sangat Penting Dalam Kehidupan Kita Di Bali Kita Sebut Air Penting Dalam Secara Niskala Dan Skala Dalam Tubuh Kita Secara Mikrokosmos Jagad Kecil Banteh Tubuh Kita Itu Sebagian Besar Terdiri Air Dan Juga Jagad Besar Makrokosmos Dan Momen Ini Juga Penting Membicarakan Air Karena Baru Kemarin Presiden Jokowi Menyampaikan Pidato Pada Kick-off World Water Forum Ke-10 Yang Akan Disenegarakan Tahun 2024 Di Bali Forum Ini Sangat Strategis Karena Cadangan Air Terus Berkurang Agar Perubahan Tata Guna Lahan Pertambahan Penduduk Pencemaran Lingkungan Serta Perubahan Iklim Sehingga Acaman Krisis Air Sudah Semakin Nyata Kekeringan Kekurangan Pasokan Air Bersih Dan Juga Bencana Banjir Meningkat Di Berbagai Belahan Dunia Berdampak Pada Jutaan Penduduk Dunia Serta Memunculkan Krisis Pangan Jadi Kalau Air Jadi Masalah Juga Akan Berkonsekuensi Pada Pangan Dan Pencana Keaparan Solusinya Satu Pengelolaan Sumber Daya Air Secara Efisien Dan Terpadu Air Harus Mampu Dikelola Dan Dimanfaatkan Untuk Kemakuran Bersama Bali Memiliki Pengetahuan Karipan Dan Juga Kelembagaan Dalam Pengelolaan Air Seperti Sat Kerti Kita Punya Danu Kerti Giri Kerti Kemudian Juga Kita Punya Wana Kerti Dan Sampai Juga Samudera Kerti Itu Adalah Kita Juga Punya Institusi Suba Namun Pada Realitanya Bali Seperti Hanya Seluruh Tempat Di Muka Dunia Ini Juga Terancam Oleh Persoalan Air Dan Perlu Gerakan Kesadaran Untuk Melakukan Konservasi Air Banyak Yang Sudah Dilakukan Oleh Berbagai Kalangan Tapi Kami Dari Yayasan Purikawan Hubud Menggunakan Pendekatan Budaya Yang Berbasis Pada Pengetahuan Karipan Yang Dimiliki Oleh Bali Kembali Ke Akar Tadi Dan Sekagus Mengkombinasikan Dengan Pendekatan Ekonomi Konservasi Sekali Mendayung Saya kira 2030 Telampoi Ada Konservasi Alam Kita Bicara Konservasi Air Tetapi Pada Saat Itu Menggunakan Pendekatan Budaya Jadi Konservasi Budaya Dan Memberikan Masa Depan Dengan Ekonomi Konservasi Jadi Kalau Tiga Hal Itu Kita Tidak Gunakan Secara Simultan Antara Konservasi Alam Dikombinasikan Konservasi Budaya Dan Juga Ekonomi Konservasi Itu Akan Tidak Bisa Berjalan Dengan Baik Konservasi Air Dengan Pendekatan Budaya Ekonomi Konservasi Dilakukan Mengikuti Siklus Hidrologis Jadi Kita Sebut Nyegara Gunung Jadi Dari Gunung Siklus Turun Dari Kepada Sungai Dan Airnya Ke Laut Dari Laut Naik Lagi Ke Gunung Itulah Siklus Hidrologis Dan Di Bali Kami Punya Tradisi Nyegara Gunung Tidak Hanya Kita Bicara Soal Gunung Saja Tapi Juga Segar Dua-duanya Sangat Penting Dalam Kehidupan Kita Apalagi Kita Punya Apa Yang Kita Sebut Sebagai Nawur Karma Bandana Karena Orang Gunung Berhutang Budi Pada Orang Pesisir Di Laut Orang Pesisir Di Laut Berhutang Budi Pada Orang Di Gunung Jadi Dua Ikatan Yang Luar Biasa Jadi Orang Pesisir Harus Memperhatikan Bagaimana Menjaga Pesisir Supaya Siklus Air Yang Ada Di Gunung Bisa Berjalan Dengan Baik Orang Di Gunung Menjaga Siklus Air Yang Ada Di Gunung Supaya Pesisir Tidak Terdampak Oleh Kerusakan Hutan Yang Ada Di Gunung Saya Kira Itu Bagian Dari Hal Yang Sangat Penting Dalam Tradisi Masyarakat Bali Yang Kita Pertahankan Selama Setahun Kami Bergerak Di Hulu Tengah Dan Hilir Buku Yang Kami Launching Pada Hari Ini Bagian Kecil Dari Rangkaian Kegiatan Ini Kami Selalu Menggunakan Tiga Metode Mendorong Pergumulan Pemikiran Berbasis Riset Jadi Ini Banyak Sekali Riset Riset Yang Kami Lakukan Untuk Melakukan Konsulidasi Pemikiran Kemudian Ikuti Aksi Untuk Membangun Motivasi Dan Pergelaran Seni Untuk Menjentuh Rasa Jadi Ada Pemikiran Ada Aksi Dan Ada Seni Dalam Mendorong Pergulatan Pemikiran Kami Mengeksplorasi Kasana Lontar Yang Mengangkat Soal Air Dan Juga Melengkapi Dengan Riset Riset Dari Berbagai Disiplin Keilmuan Ada Arkeologi Antropologi Pilologi Jadi Kami Melakukan Diskusi Banyak Tentang Air Ini Dilanjutkan Dengan Seminar Tentang Warisan Heritage Di Sepanjang Aliran Sungai Os Dan Riset Tentang Pelabuhan Hilir Di Sungai Os Jadi Dari Hulu Tengah Dan Hilir Kami Lakukan Diskusi Mengenai Air Kemudian Aksi Di Hulu Kami Juga Tidak Berhenti Pada Penanaman Pohon Ada 25.000 Pohon Ditanam Di Gunung Batur Dan Desa-desa Sekitarnya Kami Kami Juga Membersihkan Sumber-sumber Mata Air Uji Coba Pengolahan Sampah Di Pura Dan Kampanye Penyelamatan Danau Batur Karena Danau Batur Danau Vulkanik Yang Tertutup Yang Sangat Mudah Untuk Menjadi Bagian Dari Tampungan Limbah Dan Sampah Sehingga Dari Berbagai Alat Ukur Danau Batur Itu Termasuk Danau Yang Tercemar Karena Sangat Tertutup Tidak Ada Outflow Sehingga Menyebabkan Semua Limbah Masuk Ke Danau Batur Di Tengah Banyak Kegiatan Utama Menjaga Air Dan Tanah Kami Memilih Desa Kliki Sebagai Uji Coba Konsep Pertanian Yang Berpengetahuan Dihidupkan Lagi Mengidupkan Budaya Yang Hidup Di Bingiran Sungai Ada Kami Melakukan Apa Ikut Membangkitkan Seniman Pita Mahal Supadmeh Untuk Kembali Mereka Berpameran Tapi Temanya Tema Air Kemudian Membangkitkan Kembali Desa Wisata Di Sepanjang Sungai Os Mengolah Sampah Dan Juga Upacara Bendera Di Sungai Jadi Kami Melakukan Satu Kegiatan Kampanye Untuk Menjaga Sungai Termasuk Dengan Melakukan Upacara 17 Agustus Upacara Bendera Di Sungai Campuan Di Hilir Ada Tiga Hal Yang Penting Penghijauan Di Pesisir Ternyata Pak Wamen Elaka Apa Yang Kita Lakukan Di Hilir Itu Jauh Lebih Efektif Dalam Menyerap Karbon Dibandingkan Kita Menanam Di Gunung Di Hutan Jadi Penghijauan Atau Upaya Kita Konservasi Alam Di Pesisir Itu Akan Mempunyai Dampak Yang Luar Biasa Kemudian Kita Mendorong Regenerasi Nelayan Dan Pemberdayaan Nelayan Serta Pengolahan Hasil Panen Nelayan Ini Juga Dibantu Oleh Teman-teman Dari KKP Dan PMKM Pendekatan Yang Ketiga Adalah Pendekatan Seni Yang Menyentuh Rasa Kami Mempertunjukkan Tiga Karya Seni Nuhur Kekung Ranu Itu Di Kulu Kemudian Nyapuh Tirah Campuan Itu Di Tengah Dan Yang Terakhir Di Pesisir Gurnite Samudera Murtiji Pertunjukan Seni Itu Dilakukan Di Danau Batur Yang Kemudian Dicampuan Dan Terakhir Kami Lakukan Di Pantai Ketewel Nah Bapak Ibu Sekalian Buku Yang Akan Kita Launching Hari Ini Yang Pertama Tentu Buku Yang Paling Tebal Ini Toyo Uri Pen Buana Usadaning Sangaskara Air Sumber Kehidupan Penyembuh Peradaban Nah Menariknya Buku Ini Adalah Asil Dari Kolaborasi Tiga Kampus Perguruan Tinggi Agama Hindu Di Bali Hun Huy Huyen Gusti Bagus Sugerewa Dan Stam Pukuturan Ditambah Komunitas Lingkar Di Batur Ini Karya Kolaboratif Dari Apa Namanya Institusi Pendidikan Agama Hindu Di Bali Kami ajak Bersama-sama Untuk Berbicara Soal Air Jadi Jangan Kerja Sendiri-Sendiri Begitu Kira-kira Riset Pemikiran Bahkan Kami Mendorong Misinya Adalah Supaya Teologi Lingkungan Ini Tidak Hanya Diajarkan Di Kampus Tetapi Juga Diaktualisasi Dalam Riset Dan Pengabdian Masyarakat Jadi Bagaimana KKN Di Perguruan Tinggi Agama Hindu Juga Menjadi Peduli Terhadap Persoalan Persoalan Lingkungan Nah Ini Yang Kami Lakukan Dan Bersyukur Ketika Teman-teman Dari Tiga Perguruan Tinggi Agama Hindu Itu Ditambah Komunitas Batur Itu Bisa Menghasilkan Tulisan Ini Nah Yang Kedua Adalah Nyapuh Tirah Campuan Ini Juga Buku Yang Menarik Karena Kami Melihat Bahwa Peradaban Bali Itu Ternyata Juga Peradaban Sungai Dan Lembah-lembah Sungai Dan Tentu Di Dalam Lembah-lembah Sungai Itu Ada Banyak Sekali Heritage Dan Artepak Yang Perlu Kita Lihat Jadi Kami Ingin Bahwa Peradaban Penting Itu Dijaga Dilindungi Dan Dikembangkan Dan Saya Kira Menjaganya Dengan Pengembangan Sungai Jadi Dengan Menjaga Heritage Segus Menjaga Sungai Dan Menjaga Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Sungai Jadi Ada Kepentingan Konservasi Sungainya Ada Kepentingan Heritage Ada Kepentingan Ekonominya Jadi Ketiganya Bisa Ketemu Dalam Konteks Ini Dan Yang Terakhir Adalah Buku Yang Kami Hasilkan Yaitu Jaladi Smerti Riset Tentang Pelabuhan Kuno Di Sisir Sungai Os Jadi Di Pantai Ketewel Tepatnya Di Selatan Pulau Bali Ini Juga Untuk Membangkirkan Spirit Budaya Bahari Untuk Mencintai Laut Merawat Laut Juga Menjadikan Laut Sebagai Sumber Kehidupan Jadi Bali Itu Ternyata Memiliki Pelabuhan Pelabuhan Kuno Yang Sangat Banyak Di Daerah Utara Bali Ada Gilimanuk Ada Labuhan Naji Satu Lagi Di Jula Jula Itu Di Daerah Utara Dan Itu Ternyata Di Masa Lalu Menjadi Daerah Perdagangan Yang Sangat Ramai Banyak Banyak Sekali Bali Mendatangkan Komoditi Dari Luar Berbasis Pada Pintu Masuk Gateway Di Tiga Pelabuhan Itu Termasuk Juga Di Selatan Nah Kami Ingin Dengan Membangkitkan Lagi Riset Tentang Pelabuhan Kuno Ini Kita Bisa Mengatakan Bali Itu Bukan Hanya Agraris Tetapi Sebuah Pulau Yang Punya Simpul Simpul Penting Atau Gateway Atau Pintu Gerbang Perdayaan Dan Juga Interaksi Perdagangan Dengan Dunia Luar Itu Sebabnya Mengapa Di Berapa Tempat Seperti Di Bali Banyak Benda-benda Yang Kita Tidak Punya Di Bali Ada Sarkopagus Di Gilimanuk Misalnya Banyak Manik-manik Atau Permata Yang Tidak Tidak Mungkin Ada Di Bali Karena Memang Hasil Tambang Dari Tempat Lain Dan Itu Bisa Dilakukan Karena Proses Interaksi Perdagangan Dari Masa Lalu Inilah Bagian Dari Kontribusi Dari Yayasan Perikawan Ubud Untuk Melihat Kembali Peradaban Bali Di Masa Lalu Tetapi Mempunyai Relevansi Pada Masa Kini Dan Masa Depan Dan Mudah-mudahan Ini Betul-betul Bisa Memberikan Cara Kita Menjawab Persoalan Di Masa Terakhir Kami Juga Akan Melonsing Juga Film Pendek Purwacarita Campuan Ini Diambil Dari Cerita Rakyat Cerita Rakyat Ini Lebih Lebih Banyak Populer Dibandingkan Lontar Jadi Orang Bali Itu Mungkin Tidak Banyak Yang Bisa Membaca Lontar Tapi Mereka Lebih Meyakini Bisa Lebih Percaya Pada Apa Yang Kita Sebut Sebagai Legenda Satwa Cerita Cerita Rakyat Yang Berkembang Dan Itu Bahkan Menjadi Sesuatu Yang Ditakutkan Atau Bahkan Menjadi Sesuatu Yang Sakral Nah Cerita Cerita Rakyat Ini Sangat Banyak Yang Terkait Dengan Lingkungan Dan Kami Membuat Program Yang Namanya Purwacarita Campuan Adalah Kompetisi Cerita Film Pendek Tentang Pemulihan Air Pelestarian Alam Yang Dikembangkan Dari Cerita Rakyat Bali Saya Kira Kalau Kita Mengangkat Soal Film Pendek Ini Karena Cocok Dengan Generasi Kekinian Genset Kompetisi Ini Memberikan Pelatihan Tidak Hanya Kompetisi Tetapi Juga Memberikan Pelatihan Tentang Cerita Rakyat Bagaimana Membuat Cerita Rakyat Itu Bisa Diproduksi Menjadi Film Pendek Dan Pelatihan Ini Diharapkan Bisa Membantu Para Peserta Untuk Memahami Lebih Dalam Lagi Tentang Cerita Rakyat Yang Terkait Dengan Pemuliaan Air Dan Pelatihan Alam Lingkungan Bali Jadi Kami Punya Cara Bahwa Tidak Sekedar Kompetisi Kompetisi Itu Memunculkan Beranyak Inisiatif Tapi Di Tengah Kompetisi Harus Diperkuat Dengan Capacity Building Dengan Pelatihan Atau Workshop Supaya Peserta Kompetisi Itu Semakin Pintar Semakin Mampu Untuk Melakukan Sesuatu Secara Lebih Lebih 60 Peserta Yang Mendaptar Dilakukan Serangkian Kurasi Dengan Pejurian Ini Kami Mengundang Mas Garin Nugroho Untuk Menjadi Bagian Dari Juri Dalam Kegiatan Itu Kemudian Cok Rakekirtiasa Cok Ibah Kakak Kami Anak Gungaryawan Mas Garin Juga Hadir Sini Terima kasih Mas Garin Mbak Epi Salma Robi Nafikula Itu Kami Minta Menjadi Tim Juri Dan Kemudian Terpilih Lima Film Yang Kemudian Kami Danai Sebagai Project Dan Masing-masing Diberikan Dana Produksi 25 Juta Jadi Lima Pemenang Ini Diberikan Dana Produksi 25 Juta Dan Pemenangnya Bervariasi Ada Siswa SMA Sampai Dosen-dosen Audio Official Di Bali Hasilnya Luar Biasa Mas Garin Mereka Bahkan Untuk Produksi Pemenang Mereka Tombokin Sendiri Jadi Dari 25 Juta Itu Mereka Kurang Dan Mereka Cari Dana Sendiri Untuk Bikin Produksi Film Ini Dan Nanti Tentu Film Ini Akan Dijelaskan Oleh Mas Garin Seperti Apa Kekasan Kehebatan Di Teman-teman Ini Saya Kira Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Terima kasih Pada Semua Pihak Yang Membantu Program Sasra Saraswati Sewana 2022 Dan Kami Akan Menginjak Sasra Saraswati Sewana 2023 Temanya Juga Menarik Ini Warige Usade Sidi Warige Itu Ilmu Perbintangan Yang Dimiliki Di Bali Sehari-hari Masyarakat Bali Sangat Aware Dengan Soal Warige Usade Itu Ilmu Pengobatan Bali Memiliki Lontar Usade Yang Sangat Banyak Tapi Sayangnya Tidak Dimanfaatkan Dengan Baik Supaya Dia Bisa Menjadi Bagian Dari Mensubstitusi Obat-obat Obat-obat Kimia Dan Juga Kita Bicara Soal Ketergantungan Kita Pada Wellness Pada Impor Obat-obat Dari Luar Sehingga Kita Bisa Mengangkat Itu Sidi Artinya Sakti Jadi Warige Usade Sidi Jadi Kita Gabungkan Antara Ilmu Perbintangan Ilmu Pengobatan Untuk Membuat Kita Kembali Sidi Menjadi Sakti Saya Kira Itu Yang Kita Lakukan Pada Tahun 2023 Mohon Dukungan Dari Bapak Ibu Sekalian Para Menteri Mekang Teten Pasar Ribudi Pak Ludohong Bu Bintang Ini Dukungannya Jangan Berhenti Terus Kita Didukung Untuk Melakukan Inisiasi Inisiasi Baru Terima Kasih Juga Pada Teman Teman Yang Selama Ini Di BUMN Ini Banyak Kami Undang Teman BUMN Yang Berasal Dari Bali Mungkin Berdiri Aja Ya Mungkin Berdiri Biar Kita Tahu Teman Teman Yang Di BUMN Di Bali Dari Bali Terima Kasih Sudah Hadir Kita Mau Bikin Acara Darmo Santi Bersama BUMN Supaya BUMN Bersatu Tidak BNI Saja Buat Darmo Santi PLN Pertamina Tapi Masing-masing Berkolaborasi Untuk Bikin Darmo Santi Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Pada Semua Pihak Yang Membantu Selama Ini Dan Kita Akhiri Dengan Para Mas Santi Om Santi Santi Santo Tidak 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 Sampai Tidak Terima kasih.